Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya bosku ya bersama saya di APT Multi Kali ini saya akan mereview solder iron ya Apa ya solder apa ini Bisa di charge ya Tau namanya soldernya apa Oke Ini baru saya beli Karena solder saya sama-sama Udah rusak bosku Jadi Jadi kebetulan udah rusak Akhirnya Daripada saya memperbaiki Atau membeli Heaternya Karena sudah bosen Akhirnya mending saya beli baru Dengan model yang baru ya Dulu saya pakai deko Sekarang coba ini saya menggunakan ini ya Oke Mari kita review Simak videonya sampai selesai ya bosku Mari kita buka bosku Ini saya dapat dengan harga sekitar 50 ribu ya Ini saya dapat dengan harga sekitar 50 ribu ya Sangat murah sekali ya bosku ya Saya dapat satu buah solder Seperti ini Berapa peaches ini 1,2,3,4,5,6 6 peaches mata soldernya Oke Kita buka Bisa dilihat bosku ya Ada beberapa ukuran ya Ada beberapa macam seperti ini Ya Kurang fokus mungkin Ya Ada beberapa ukuran Ini Ya Oke Sebelum kita lanjut Yang sudah Apa yang baru gabung Silahkan subscribe ya Dukung channel APT Multi ini Yang sudah bergabung Saya ucapkan terima kasih Karena sudah mendukung channel APT Multi ini Karena channel ini tidak akan Ada manfaatnya Jika teman-teman Tidak mendukungnya ya Oke bosku Langkah pertama Kita buka coba Kita lihat ethernya ya Kita lihat luarnya dulu Ini ada Jaster bosku ya Bisa dilihat ya Kurang jelas nomornya Bentar Ini ada Jaster Ini ada Angka 200 sampai 450 Bosku ya Ini adjusternya 200 sampai 450 Oke Dari fisik Dia ringan sekali ya Bosku ya Berapa Centi ini ya Dia Rumayan lah Standar ya Tapi rumayan pendek Daripada solder biasanya ya Pegangannya juga Ada rubbernya ya Jadi nyaman digunakan Dia kecil ya Oke Untuk ini Dia ada pelindungnya Supaya kabelnya Tidak mudah putus ya Seperti ini bosku ya Mari kita buka Dalamnya Wow Seperti ini Ya Heaternya kecil bosku ya Ini Longgar sekali ya Terasa longgar sekali Oke Hampir perbandingannya itu Separuhnya bosku Bisa dilihat bosku ya Sangat longgar sekali Sangat longgar sekali bosku Ya Ini merek ini ya Bisa dibaca sendiri ya Longgar sekali Tapi gak masalah Kita coba sekarang Oke Seperti ini Coba kita tancapkan bosku ya Oh ada lampu indikatornya bosku Ternyata bosku ini Ya Biasanya kan gak ada lampu indikatornya Kalau satu Apa Yang lurus ini Kalau yang tembak memang ada Kalau yang lurus gini Biasanya gak ada Tapi ini ada bosku ya Bisa dilihat bosku ya Merah ini ya Coba kita Lepas Mati ya Kita tancapkan Nyala ya Oke Mantap sekali Coba kita set Di ukuran 300 dulu bosku 350 Jangan Terlalu panas Kita coba Di 450 aja Biar maksimal ya Nah ini Dapat tatakan juga bosku ya Dapat tatakan solder ya Kita buka Kita buka Seperti ini ya Rumayan Buat Tempat-tempatnya ya Seperti ini Nah kita taruh dulu Sini Nah mantap sekali Seperti ini bosku ya Atau bisa juga Seperti ini ya Oke Oke Kita lanjut saja Ini Untuk Apa ya Menahan panas bosku ya Oke Seperti ini ya Oke Sekarang kita coba Untuk Menggunakan Tima ya Kita kecilkan dulu Jangan terlalu panas Kita kecilkan Sampai 300 aja Karena kalau 450 disini Terasa Angkat-angkat Gimana gitu ya Disini Ini 300 Oh bisa dilihat bosku ya Dia langsung ya Ini mantap sekali Bosku Sebenarnya Kita bersihkan Kalau menurut saya ini Cukup lumayan ya Mantap sekali Ya Untuk ethernya juga Dia gak Kena gonjangan ya Tapi ya Masuk akal juga sih Tadi tidak Dipresisikan ya Atau Begitu Sangat long Begitu Apa Ethernya sama Rumah Solder Mata soldernya itu Sangat longgar Karena tujuannya Kenapa Pada saat kita Apa Terbentur seperti ini Itu Ethernya aman bosku Gak langsung Ke ethernya ya Masuk akal juga sih Oke Menurut saya Desainnya bagus sekali ya Oke Mantap Oke Jangan lupa Yang baru datang ya Yang baru bergabung Jangan lupa Like dan subscribe ya Ya bosku ya Oke saya ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam abadi multi Mantap sekali Soldernya ya Bisa dilihat bosku ya Oke Mantap sekali Dadah Selamat menikmati H hadora Sub indo by broth thate Terima kasih.